Baik, Ibu Nur Hayati tadi melihat bagaimana aksi-aksi yang mungkin buntur dari kasus sidang penodaan agama ini. Anda melihatnya seperti apa sih mungkin harapan dari masyarakat sampai sidang ke-17 ini mereka rasanya tidak puas? Oke, baik. Harapan masyarakat kan begini. Sidang untuk kasus penodaan agama, AHOK itu bukan satu-satunya terdakwa dan bukan terdakwa pertama. Sebelum-sebelumnya kan sudah banyak ya. Dari mulai saya dulu, zaman saya sekolah itu kan ada majalah monitor saat itu yang pimpinannya Aswendo Atmoyloto ya. Dan di situ saudara Aswendo itu dijadikan terdakwa karena telah menghina agama dengan menempatkan posisi Nabi Muhammad pada posisi yang kelima atau berapa setelah siapa. Dan itu langsung, ketika tersangkal langsung ditahan. Kemudian lagi Pak Permadi, itu pun prosesnya cepat gitu kan. Nah, ketika AHOK ini dengan perkara yang sama, dengan kasus atau yang dipidanakannya sama, tetapi dia seperti mendapatkan keistimewaan-keistimewaan. Nah, di situ makanya masyarakat merasa tidak puas dan menuntut agar pihak yang berwenang dalam hal ini aparat penegak hukum itu segera, segera menahan. Untuk menghindari ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Perlakukan sama dengan terdakwa-terdakwa sebelumnya tentang kasus yang sama, penodaan agama ini. Baik, artinya ada ketidakadilan secara hukum begitu. Ada tebang pilih. Baik, ada tebang pilih antara kasus peninsahan agama AHOK ini dengan kasus yang lain ya begitu kan. Dan apakah memang ini adalah suatu bentuk ada perlindungan terhadap AHOK ini? Apakah dia sosok yang istimewa kah? Kalau saya, itu kan harus ada bukti. Tetapi kalau kita lihat secara kasap mata lah, sepertinya tebang pilih. Dengan adanya tebang pilih itu berarti kan seperti ada sesuatu pemihakan. Pemihakan terhadap terdakwa AHOK dengan kasus yang sama dengan terdakwa-terdakwa lainnya. Tak salah bunyani, coba bunyani. Begitu tersangka langsung masuk gitu kan. Tetapi ini sudah terdakwa, sidangnya berkali-kali bahkan bisa melakukan apa yang dia mau. Baik, para peserta aksi menuntut kepada pemerintah apakah Anda melihat ini pemerintah tidak bersikap apapun begitu kepada kasus peninsahan agama, kepada terdakwa? Kalau melihat aksi yang berulang, berarti kan di sini belum ada sikap tegas dari pemerintah dalam mengakomodir keinginan rakyatnya. Ketika dari aksi satu ke aksi-aksi yang lain kan jelas gitu kan. Jelas keinginannya apa. Tetapi kan sampai hari ini, sampai sidang kemarin saja, tidak ada. Belum ada. Belum ada tindakan tegas atau sikap dari pemerintah untuk mengapresiasi dari tuntutan-tuntutan aksi itu. Baik, salah satu tuntutannya adalah AHOK segera ditahan. Bagaimana menurut Anda secara pribadi koreksi untuk mungkin kasus hukum untuk AHOK ini? Kalau saya secara pribadi, ya laksanakan, samakan. Karena setiap orang itu kan di mata hukum sama. Jadi ketika ada kasus ini, beberapa terdakwa yang dinyatakan terdakwa, tersangka, kemudian terpidana, itu sama. Begitu tersangka, tahan. Begitu tersangka, tahan. Tetapi di sini seperti ada keistimewaan. Nah, saya pribadi berharap sama di mata hukum. Baik, harus sama di mata hukum. Baik, Bu Nur Hati kita lanjutkan kembali. Dan Pemirsa Special Report masih akan kembali. Usai jadah.